Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau, Salam Setari Bertemu lagi di channel Mata Air Nursery Bagaimana kabar Sobat Hijau semua? Semoga selalu sehat ya Dan jangan lupa selalu pakai masker Serta mematuhi protokol kesehatan pemerintah Jika Sobat Hijau suka konten seperti ini Silahkan like, komen, dan subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan video terbaru dari Mata Air Nursery Buah anggur dikenal sebagai buah mewah Hidangan para raja Buah yang identik dengan bentuk bundar Dan cita rasa manis ini Memang sering dihidangkan Untuk para kaum bangsawan dan raja-raja Untuk di video kali ini Mata Air Nursery akan membahas Salah satu varitas anggur impor Yaitu anggur bogema Anggur bogema atau sebagian orang Mengenalnya dengan sebutan Anggur bohemia Adalah varitas anggur meja hibrida Dengan kualitas yang patut diacungi jempol Ukuran buahnya yang dompol Dengan warna merah yang cantik Memberikan kesan yang sangat menggoda Pada anggur yang satu ini Tak heran gula banyak begitu orang Yang tertarik untuk bisa Membudidayakan anggur yang satu ini Anggur bogema pertama kali ditemukan Oleh seorang petani anggur dari Ukraina Melalui seleksi Vizagorulgo Anggur ini lahir dari persilangan Antara anggur malfa dengan anggur milenium Selain punya kualitas yang jempolan Tanaman anggur bogema pun dikenal Punya durasi pematangan yang cukup singkat Yaitu sekitar 100 hingga 110 hari Setelah pemangkasan Anggur bogema merupakan varitas anggur meja Dengan kualitas yang jempolan Banyak orang yang jatuh cinta Karena kualitas dari anggur bogema Yang tak patut lagi dipertanyakan Ukuran berinya besar hingga 15 gram Berbentuk gula telur, daging merah Dengan aroma buah yang sedap Kadar kemanisannya mencapai 18 hingga 19 brigs Membuat kecinta anggur akan setuju Bahwa anggur ini punya kualitas yang tak biasa Di kota asalnya Novoserkats, Ukraina Anggur bogema matang pada pertengahan bulan Agustus Namun waktu pematangan tersebut tidaklah mutlak Di Indonesia mungkin waktu pematangan Bisa lebih panjang atau lebih singkat Hal ini dikarenakan faktor cuaca Dan kondisi tanah yang akan mempengaruhi Pertumbuhan dari anggur yang akan ditanam Tanaman anggur bogema punya bunga yang biseksual Dengan semak-semak yang sangat kuat Bula anggur dapat aman tumbuh pada bagian batangnya Tanpa khawatir terlepas atau terjatuh sebelum waktunya panen Selain itu klaster tandannya pun cukup besar Dengan perkiraan ukuran per klaster Mencapai 400 hingga 700 gram Bentuk klasternya mengerucut dan silindar Dengan kepadatan di tingkat menengah Sementara untuk bentuk buahnya Anggur bogema punya bentuk memanjang bulat Berbentuk seperti telur Ukuran berat per butir buahnya Bisa mencapai 12 sampai dengan 15 gram Buah anggur bogema ini mempunyai bentuk yang cukup besar Berbentuk oval memanjang Panjang satu buah anggur bisa mencapai 4 cm Dan lebarnya 2,5 cm Dengan buah anggur yang matang Penuh diwarnai dengan rona merah Kulit buah anggur padat dilapisi dengan lapisan rilin Melindungi buah dari kerusakan, hama, dan penyakit Buah anggur tidak akan mudah retak Tantangan terbesar bagi petani anggur Atau pembudidaya anggur adalah Perubahan iklim di Indonesia Dengan curah hujan yang tinggi dan tidak teratur Kondisi ini yang dapat menjadi faktor Yang menyebabkan produksi anggur menurun Dan penyakit serta hama tanaman Sering menyerang buah anggur Oke sekian dulu untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Buat sobat hijau semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dukung channel ini agar lebih informatif Dan lebih bermanfaat lagi Jika ada salah kata dan informasi Dalam video ini, mohon maaf Karena kita sama-sama belajar disini Dan saya berharap mendapat kritik yang membangun Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau Salam lestari